Uwa, 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 uwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Agas Nama Siti Alnitra dari program sindi pendidikan ini Pendidikan Arabisian ini Terima kasih atas tempatannya Di sini saya akan membahaskan untuk menari tempat wisata lembah hijau rumbia Guna untuk memenuhi mata kuliah, memenuhi tugas mata kuliah, metodologi pendidikan Lembah hijau rumbia Atau yang sering dikenal dengan sebutan LHR Adalah objek wisata yang terletak di Desa Tompok Bulu Kejamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan Objek wisata ini mulai digaga sejak tahun 2010 Dan berada tepat di sebelah utara Kabupaten Jeneponto Atau berjarak sekitar 27 km dari Wontosunggu, Ibu Kota, Kabupaten Jeneponto Lembah hijau rumbia dikenal memiliki nuansa sejuk dan rindang Sebagai kontraks dari wilayah Kabupaten Jeneponto Yang pada umumnya dikenal gersang dan panas Terkait dengan lokasinya yang berada di pesisir Objek wisata ini berupa pemandian buatan penduduk setempat Yang berada di ketinggian 1000 mdpl di atas permukaan laut Dan memiliki nuansa sejuk, asri, hijau Juga berada di areal persawahan Ketika mengunjungi tempat ini Pengunjung akan disuguhkan dengan beberapa kolam renang berair jernih Yang bisa digunakan untuk berendam atau berenang Sambil menikmati sajian indah Nuansa pedesaan Dan pemandangan Persawahan Yang terbentang luas Jika mengunjungi tempat ini Pengunjung tidak perlu khawatir Itu soal spot foto Karena Selain pengunjung Bisa berfoto sambil berendam atau berenang Pengunjung juga bisa berpose di beberapa spot foto yang telah disediakan Uniknya Spot foto yang ada di tempat ini Dibangun menggunakan bambu Yang membuat Lebih terlihat estetik lagi Karena banyaknya bangunan yang terbuat dari bambu Sehingga Tempat ini juga dikenal Oleh para Warga setempat dan para wisatawan Dengan sebutan Kampung Bambu Bangunan Bangunan bambu yang berpadu Dengan pepohonan rindang Memberikan kesan asri Yang membuat Para pengunjung betah Tinggal berlama-lama Di tempat ini Lembah hijau rumbia Memiliki fasilitas yang memadai Bahkan terbilang lengkap Seperti Ada gazebo Musola Villa untuk menginap Cafe Live musik Serta Camp untuk orang yang Mau Berkema Selain fasilitas Seperti gazebo Musola Villa Cafe Live musik Di sini juga terdapat Flying fox Yang bisa juga digunakan Dan terdapat juga Spot foto Yang tentunya Sangat bagus untuk Sosial media Para pengunjung Seperti spot foto Berbentuk love Dan Spot foto Berupa Sarang burung Raksasa Selain itu Di sini juga Terdapat Flying fox Yang bisa digunakan Oleh pengunjung Untuk Lebih menikmati Pemandangan Dari atas Ketinggian Semua Fasilitas ini Bisa Digunakan Dengan Menyiapkan Bajet 300 ribu Hingga 500 ribu Permalam Pengunjung Sudah dapat Menikmati Semua Fasilitas Yang ada Di tempat Wisata Ini Namanya Semakin Terkenal Setelah Penghargaan Satu Indonesia Award Yang diselenggarakan Oleh PT Astra International TBK Mempersembahkan Penghargaan Sebagai Tempat Wisata Lingkungan Terbaik Tingkat Nasional Pada Tanggal 26 Oktober Tahun 2016 Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Kita Dan Peran Tentu Dia Memaafkan Saya Tidak Tidak Kami Terima Tidak Selamat Terima kasih.